Halo Sean, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, boleh ya jawab ya, tentang Oscar, ini satu dari EMEFK, pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana sih mekanisme sebuah film bisa menjadi nominasi di ajang Oscar ini? Untuk kategori, dulu namanya foreign language ya, film berbahasa asing, sekarang namanya kategorinya international feature, saya ambil contoh, let's say film perempuan tanah jahanam yang mewakili Indonesia, biasanya setiap negara akan punya komite pemilihan masing-masing gitu, Jadi setiap negara, di Indonesia ada komite pemilihan film yang akan mewakilkan Indonesia di Academy Awards, mereka yang akan menentukan setelah semacam juri, ada pilihan-pilihan filmnya, Dan kemudian komite ini terdiri dari beberapa, ada produser, ada filmmaker, dan akan menentukan film mana yang akan mewakilkan Nah, di tahun ini, perempuan tanah jahanam terpilih, dan kemudian setelah terpilih itu kami harus mendaftarkan sebagai wakil, itu langkah pertama, Nah, kemudian nanti pendaftaran tersebut, semua negara mendaftarkan dan akan dikonfirmasi oleh Academy Awards, Nah, dari komite Akademi Awardsnya, setelah itu mereka akan mengumumkan, ini adalah wakil-wakil dari puluhan negara, Nah, setelah itu kita harus kampanye, kampanye untuk memperkenalkan film kita itu apa, Dan kampanye ini ada beberapa kegiatan, kampanye pertama adalah kita harus berusaha supaya, Anggota daripada Academy Awards yang jumlahnya adalah 7 ribu, 7 ribu anggota yang terdiri dari produser, sutradara, penulis, Semua para pelaku perfilman di Hollywood maupun di Eropa, Tapi ada orang awamnya juga ya Sean, ada orang awamnya juga, Betul, dan juga ada kritikus, banyak sekali, dan dari Indonesia ada satu anggota, Academy Member, Nah, dan mereka yang kemudian, kita harus membuat mereka menonton film kita, itu nomor satu, Membuat mereka punya interest untuk menonton film kita, sehingga itu nanti akan kemudian, Kalau untuk film international feature itu harus berkompetisi supaya dapat dipilih ke 15, 10 atau 15 besar, Short list judulnya, akan dijadikan, dipilih untuk menjadi bagian dari short list tersebut, gitu. Nah, aktivitasnya tadi adalah membuat mereka menonton, kemudian kita pasang iklan di media-media di Hollywood, Dan juga berpartisipasi di festival-festival, ataupun Critics Week yang ada di Amerika Serikat, gitu. Sehingga gaungnya tentang film kita akan menjadi besar, sehingga kemungkinan untuk terpilih menjadi lebih tinggi. Nah, setelah short list itu baru kemudian kampanye lagi fase 2, untuk nominasi, dan nanti kalau sudah nominasi, Kampanye lagi fase 3 untuk malam Oscarnya, jadi ada malam Oscar, gitu. Nah, ini mirip-mirip juga untuk yang regular ya, jadi bukan hanya internasional, Tapi yang regular pun juga dipilih oleh, di-vote ya, oleh 7.000 anggota akademi tadi, ya. Kalau mereka tuh ada kriteria khusus, jadi pasti ada tahun produksi kap, tahun produksinya ada, Sudah ditentukan, dan sudah harus didistribusikan, meaning harus sudah ditonton oleh audience. Jadi, kalau dulu banyak ada cerita bahwa, oh filmnya baru jadi, tapi secara tekniknya dia sudah bisa didaftarkan, Karena dia sudah membuat satu kegiatan nonton bareng, misalnya. Jadi, itu bisa di-count sebagai sudah ditonton oleh penonton umum. Oke, ini ada pertanyaan berikut ya, Shan ya, dari Ed Andina Sunardi. What does resonate with you the most with Minari, with the film Minari? Nah, usul saya kalau misalnya ini gak resonate sama Shanti, boleh film lain, Tapi dia bertanyanya Minari dulu nih, resonate gak sama Shanti? Mungkin less resonate, tapi mungkin ada satu hal yang mau saya, apa namanya, utarakan adalah, Kalau, karena ini mengenai cerita imigran ya, saya pernah, saya selama 12 tahun terakhir ini tinggal di negara lain. Jadi, saya bisa bayangkan sedikit mungkin ya, sedikit ya Lel, Bahwa, mungkin perdebatan keluarga, mungkin yang resonate adalah, Perdebatan mengenai, apakah mereka harus tetap menjadi orang Korea, Ataukah bagaimana mereka harus menjadi orang Amerika, tanpa menentang budaya Korea-nya gitu. Ya, kalau saya lihat ya, tapi kalau ditanya dari semua ini, yang sangat resonate sama saya, Is the father, bagaimana ya, personally ya gitu, karena punya orang tua yang sudah sepuluh, Sudah tuh, semua kekhawatiran mengenai itu, dan saya kebetulan harus menjaga orang tua, Jadi, sangat bisa resonate dengan cerita. Pertanyaan sebentar nih, ini pertanyaannya agak luas sessionnya, Dari Ed Faik Weko, apa sih fungsi producer dalam pembuatan film? Wah, luas sekali. Dikin buku dua jelit, Chan. Luas sekali. Wow. Kasih pointers-nya aja. Pointers-nya adalah, Role producer adalah, Yang meng-oversee, yang memanage dari awal sampai akhir. Mulai dari pencarian ide, mulai bekerja sama awal dengan penulis, Dengan sutradara, berkolaborasi dengan sutradara, Menentukan visi, tone, ceritanya seperti apa. Semua yang kita diskusikan mengenai film-film menang oser, Point of view filmnya seperti apa, Dari situ sampai produksinya harus sebesar apa, Sampai bagaimana mencari uangnya, Kemudian sampai menyelesaikan filmnya, Siapa yang mendistribut, Menentukan siapa yang akan mendistribusikan, Menjual kemana, Strategi festival, Kalau masuk nominasi oscar, Jadi semua sudah selesai, Kita tetap masih kerja lelah. Masih terus. Sampai jumpa. Sampai jumpa.